Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Suleiman membagikan 300 paket sembako ke warga kawatan Pindrang. Bantuan ini diberikan melalui unit pengumpul Zakat Pemprov Sulsel yang turun langsung ke rumah warga di Pindrang. Penyaluran bantuan dilakukan di daerah Pegunungan di Kecamatan Lembang, Pindrang pada Kamis 18 Mei. Bantuan diserahkan langsung oleh perwakilan unit pengumpul Zakat Pemprov Sulsel Amiruddin. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan juradis kami dari Tribun Timur. Ada Nining Anggriani yang akan melaporkannya. Silakan rekan Nining. Ya, baik. Terima kasih, Firda. Baik Tribunars, Pak Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Suleiman membagikan 300 paket sembako kepada warga Kabupaten Pindrang melalui unit pengumpul Zakat Pemprov Sulsel atau peset Pemprov Sulsel di mana bantuan sembako ini diberikan kepada warga lansia atau warga kaum doafai dan kurang mampu yang berada di daerah Pegunungan. Nah, jadi tim dari Pak Gubernur ini turun langsung ke Kabupaten Pindrang Tribunars untuk memberikan bantuan sembako ini di mana bantuan sembako ini berisi minyak, kemudian ada juga beras, indomie, dan lain sebagainya. Nah, bantuan ini rutin dilakukan Pak Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Suleiman kepada warga Pindrang ya, Tribunars. kemudian yang disasar-sasar itu warga lansia yang tinggal di gubuk-gubuk kecil atau warga-warga yang kurang mampu Tribunars. Dan saya mengatakan bagikan paket sembako ini di daerah Pegunungan yakni di daerah Dusun Bakila Tanah Lita, Desa Pangaparang, Dusun Gutuk Sapa, Desa Tadokong, Salimbongan Kalorang, Dusun Batarangalong, Desa Ulusadang, Kecamatan Lembang, Kabupaten Pindrang. Dan memang bantuan ini dikhususkan bagi warga yang kurang mampu. Nah, rata-rata ini pembagian sembako ini diberikan kepada warga yang akses rumahnya itu jauh dari kota Tribunars. Bagaimana diketahui di Kecamatan Lembang itu atau di daerah-daerah yang ada di Kecamatan Lembang ini rata-rata memang akses jarak untuk ke kota itu sangat jauh Tribunars. Makanya pembagian difokuskan ke daerah Pegunungan ataupun daerah-daerah pesisir Tribunars. Nah, bantuan ini bukan untuk pertama kalinya diberikan Pak Gubernur Sosal ke Kabupaten Pintang ya. Nah, diketahui Pak Gubernur Sosal Andi Sudirman Suleiman ini juga rutin memberikan bantuan atau santunan pembangunan musola atau masjid yang ada di daerah-daerah terpencil ataupun santunan untuk pembangunan masjid yang ada di sekolah-sekolah. Nah, selain itu Pak Gubernur juga rutin memberikan santunan kepada warga Pindrang yang semisalnya kesusahan melunaskan biaya rumah sakitnya, kemudian tim nantinya melapor ke Pak Gubernur dan akan dibantu untuk kelunasan biaya rumah sakit. Serta baru-baru ini Pak Gubernur juga membantu warga Kabupaten Pindrang untuk melakukan operasi di mana ada keluarga yang tumor dan mereka melakukan fasilitasi melalui tim Pak Gubernur Sosal dan mereka dibawa ke Makassar untuk dilakukan operasi dan itu semua akan dibayarkan oleh Pak Gubernur Sosal sendiri. Seperti itu Rekan Firda.